Pemirsa dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi JK, sejumlah persoalan diakui masih menjadi penghambat pelaksanaan proyek pembangunan. Pasalnya hingga September 2019 baru 81 proyek yang rampung dan sudah beroperasi dari 223 proyek strategis nasional yang diusung pemerintah. Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Tomo mengungkapkan setidaknya dempat hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur di 5 tahun terakhir, yakni persoalan penyiapan proyek, persoalan pengadaan tanah, persoalan terkait pembiayaan, serta persoalan perizinan. Wahyu menambahkan pihaknya akan menyelesaikan hingga 103 proyek di akhir 2019, sementara itu sebanyak 143 proyek strategis akan diselesaikan. Karena kita mempunyai sumber-sumber pembiayaan lain yang bukan hanya tergantung kepada APBN. Dan hasil dari upfront payment tadi itu bisa membangun bukan hanya sektor tertentu, tapi juga untuk sektor yang lain. Jadi itu kaitannya dengan...